Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel money from crypto Dalam segmen seruput crypto Hari ini tanggal 26 Mei tahun 2022 Kita akan membahas tentang airdropnya Dari coin luna Atau tera 2.0 ya Jadi Dengan collapse nya luna dan UST kemarin Maka dibuatlah coin baru Yaitu tera 2.0 Yang akan disebut luna ya Terus yang Coin lama Itu akan disebut luna klasik Check it out Nah disini kita lihat bahwa Luna 2.0 hampir tiba ya Sebagai jaringan milik komunitas Tera akan memiliki token staking asli Yaitu luna Yang diturunkan ke komunitasnya Seperti yang dijelaskan dalam Proposal 1.6.2.3 Kita cek ya proposal nya ya Nah disini kita Berada di website nya Station.tera.money ya Sini Adalah proposal yang diajukan oleh Dukon dan tim Untuk kebangkitan ekosistem nya Si tera Nah disini Dijelaskan bahwa Akan dibangkitkan kembali Tera Dengan Rantai baru ya Tera 2.0 Dan tanpa Stable coin algoritmik Proposal nya berbunyi seperti itu ya Nah rantai lama disebut Tera klasik Atau token luna klasik LUNC ya Kodenya Dan rantai baru disebut Tera Atau token luna Yaitu luna Nah luna akan Dijatuhkan di seluruh Stacker luna klasik ya Pemegang luna klasik Pemegang UST residual Dan Pengembang aplikasi Tera klasik yang esensial Jadi dompet Teraform lab Atau TFL Yang bisa kalian lihat disitu ya Itu akan dihapus dari Whitelist Untuk airdrop Jadi tera ini Nanti akan sepenuhnya Milik komunitas Nah suara dari proposal ini Itu terkumpul 305 juta suara Atau 83,27% Jadi ada 17% ya Yang gak memberikan suara ya Dan Disini kita bisa lihat Yang setuju dengan proposal itu Adalah 65,50% Yang Tidak itu 0,3% Dan Abstain Itu 20,98 ya Dan yang tidak Dengan HAF itu adalah 13% Jadi artinya apa? Disini kita lihat Lulus ambang batasnya itu Distrip Yang ada tulisan lulus ambang batas itu Nah disini kita bisa lihat bahwa Untuk proposal ini Di vote dan sudah Lulus dengan ambang batas Artinya Komunitas si tera ini Menghendaki bahwa Dibuat untuk Chain baru Dan akhirnya Disetujui ya Dukun sendiri dan tim Akhirnya Memutuskan untuk Membuat rantai baru Dengan Nama tera 2.0 Kalau kita lihat disini Yang ngevote 305 juta orang ya Berarti Untuk Holder Ataupun ekosistem tera ini Sangat besar sekali ya Jadi Kepercayaan terhadap kripto Mungkin akan hilang Ketika tera itu Tidak melanjutkan Projeknya Dan ternyata Mereka melanjutkan Projeknya Hari ini kita juga Akan lihat ya Untuk Airdrop tera 2.0 ini Akan dibagikan Ke exchange mana saja Yang mensupportnya Seperti itu Nah Kita kembali lagi ke Artikelnya tera ini ya Jadi setelah Genesis pada 27 Mei 2022 Pemegang LUNC USTC Dan AUST itu Yang memenuhi syarat Akan Di airdropkan Luna Di rantai baru Diberi airdrop Luna ya Nanti mereka Nah Jadwalnya kapan Dapat dilihat di bawah ya Nah Airdrop dari Luna ini Atau Tera 2.0 Yang paling baru Ekosistemnya Tera 2.0 ya Jumlah Jumlah Yang berhak Diterima Akan ditentukan oleh Jenis token Yang dipegang Di rantai Tera klasik Nah Periode waktunya Ketika memegang ini ya Berdasarkan snapshot Praserangan Dan pasca serangan Jadi Pre-attack Dan post-attack Kemarin ya Dan jumlah token Yang dipegang Nah Cuplikan praserangan Dan pasca serangan Itu bisa kalian lihat Itu Jadi sebelum 7 Mei Dan Setelah 26 Mei Kalau pre-attack itu Sebelum 7 Mei Kalau post-attack itu Adalah 26 Mei Nah disini Nanti Exchange mana saja Yang akan Men-support itu Jadi nanti Kemungkinan besar ya Atau kemungkinan Ketika kalian punya token Luna Dengan Sebelum dan sesudah Penyerangan Atau runtuhnya Luna klasik Kemarin itu Akan dapat Air drop Jadi kalau kalian Berada di salah satu Exchange ini Mungkin Bisa kalian hold Disana saja Enggak usah dipindah Kemana-mana Itu ya Jadi Air dropnya itu Akan dibagikan Pada tanggal 27 Mei Atau besok Terus Mana saja Yang akan Mendapat Jetah air drop Atau exchange mana ya Yang support ya Kita akan Lihat ke bawah Nah ini Checksnya Yang support adalah Kita bisa lihat Disini mungkin Kecil ya Tulisannya Kalau kalian bisa Baca itu Checksnya Yang akan Men-support Adalah Binance Huobi Bybit Bitru Bitfinex Kraken FTX Gate.io Dan OKX Seperti itu Nah mungkin itu ya Yang bisa Kita Lihat ya Exchangenya ya Jadi apakah Kalian hold Di salah satu Exchange itu Maka Kalian Tidak perlu Khawatir ya Enggak mendapat Air drop Tinggal Kalian Taruh saja Di exchange Gak usah dipindah Kemana-mana Kemungkinan besar Akan Mendapat Air drop Di sana Sekian dulu Dari Informasi Money from crypto Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.